Selamat pagi teman-teman Kali ini aku mau ngebahas sedikit Tentang Magicom Yongma Karena ini banyak sekali yang Mengeluh Tentang Tidak adanya lubang Untuk pembuangan uap Sebetulnya dia ini punya Lubang uap disini Cuman memang menurut aku kurang maksimal Karena kalau misalnya Kita sudah selesai masak Airnya itu Tidak akan ada penampungan Di belakang Betul-betul memang tidak ada Penampungan kayak Magicom-magicom yang Yang lain ya Yang kebanyakan ya Jadi memang benar-benar Yongma ini Tidak ada penampungan air Di belakang Dia di belakang cuman seperti itu Dan ini tidak bisa dibuka Ini tidak bisa dibuka Jadi memang tidak ada penampungan Dia hanya Dia hanya kasih Pembuangan udara Di sini Ya jadi kalau Ada uap air yang naik Di atas sini Di pelat ini Dia akan Numpuk dan turun Kesini saja Nah Jadi Yongma ini Sudah lama aku pakai ya Mungkin sekitar Dua tahun lebih Dua tahun lebih Dua tahun lebih Nah ini penampakan untuk Panci memasaknya Ya Panci memasaknya Ini tadi barusan Aku Aku cuci pagi tadi Nah Untuk dalamnya Ya So far Masih Bagus lah ya Nah kemarin itu Aku sempat mengalami Satu kali Masalah Yaitu dia mengalami Error E2 Jadi error E2 itu Dia tidak mau Masa Jadi harus Diservice ya Diservice ulang Nah ingat ya teman-teman Saran aku Kalau kalian menemukan Error Atau masalah Pada Yongma Atau pada Magikom Digital Yang seperti ini Pastikan Kalian Untuk Menyerviskan Elektronik Kalian itu Ke Ketempat Servis yang Resmi ya Misalnya Kalau ini Merk Yongma Kalian cari Di kota kalian Ya Servis resmi Yongma Itu dimana Menurut aku Lebih baik Yang resmi ya Walaupun Mungkin Harganya Agak sedikit Beda lebih mahal Dari yang Panggilan-panggilan Kerumah Karena apa Karena pengalaman Aku kemarin Aku kemarin Servis Kulkas Kulkasku itu Kebetulan Merknya Samsung Samsung Servis center Itu di Banjarmas Oke jadi ini Beras ini Udah aku cuci ya Udah aku cuci Pagi ini Aku masak Cuman 3 cup Pagi ini Aku cuman Masak 3 cup Nah terus Ya teman-teman Aku dapet Satu Buat tips ya Waktu aku beli Magicom ini Jadi Dia bilang ya Yang jualnya bilang Kalau kalian mau Masak nasi Cuci lah beras Pakai Baskom Jangan pakai Wadah Yang bawaan Dari Yongma ini Untuk mengurangi Resiko Dia cepat Baret ya Cepat Baret Jadi itu salah satu Tipsnya Supaya awet Nah ini aku Masukkan air ya Masukkan air Sesuai dengan Takaran beras Yang kalian akan Masak ya Lalu kita Lalu kita tutup Dan kita Hidupkan Seperti biasa ya Kita akan Masak Langsung ya Langsung Dia mode cook ya Oke Kita biarkan dulu Dia bekerja Jadi gini ya Teman-teman Ini Proses masih Masak ya Ini Lebih kurang 4 menit lagi Dia akan mateng Nah ini Teman-teman Perhatikan Di lubang ini Dia tidak Keluar ya Tidak terlalu banyak ya Keluar Uap nasi Yang lagi dimasak Itu ya Dia sebetulnya Keluar Tapi sedikit Jadi ini Tonggolnya Disini Ya Kadang Sesekali Saya buka Seperti ini Tuh Airnya ya Dia langsung Turun Turun Tuh Tapi ini Masih proses 4 menit lagi Oke Teman-teman Jadi ini Udah selesai ya Proses cookingnya Proses memasak Nah ini Seperti teman-teman Lihat ya Sebetulnya Uapnya itu Keluar ya Tapi Sedikit ya Jadi Biasanya Kalau aku Kalau dia udah Masak kayak gini Yang pasti Aku akan matikan ya Ini karena Udah selesai Proses masaknya Jadi ini Akan aku buka Tuh Jadi dia Uapnya akan Keluar Biasanya Aku akan Diamkan dulu Sambil Berasnya Atau nasinya Kita aduk-aduk ya Tuh Jadi Tuh Lihat Airnya kan Dia akan Turun ya Di selas-selas Sini ya Di selas-selas Itu Itu Biasanya Akan aku lap Kita lap Aja Seperti ini Kalian bisa Pakai lap Dapur Atau pakai Tisu Untuk Mengurangi Uap air Yang Menempel Di Di pelat Ini So far Untuk Pemakaiannya Sampai sekarang Alhamdulillah Bagus-bagus Aja sih Cuman Memang Kekurangannya Dia tidak ada Lubang Penampungan air Di belakang itu Jadi itu ya Kekurangan Nyongma seri Yang ini Tapi Kalau untuk Mengakibatkan Nasinya cepat Basi Atau cepat Kering Itu Kayaknya Bukan pengaruh Dari Magikom Itu pengaruh Dari beras Kalian Dari Beras Yang kita Masak Karena Aku sudah Coba Mereview Aku Coba Beberapa Merek Dan Ini Memang Merek Yang Paling Cukup Bagus Menurut Aku Untuk Kualitas Beras Jadi Kalau Aku Masak Itu Biasanya Aku Masak Untuk Satu Kali Porsi Makan Siang Jadi Untuk Makan Malam Nanti Aku Masak Di Sore Hari Tapi Kalau Misalnya Dari Yang Apa Nasi Yang Siang Ini Masih Ada Lebihan Lalu Aku Masukkan Kembali Di Magic Com Untuk Dimakan Malam Itu Dia Masih Bagus Tidak Kering Atau Tidak Basah Sehingga Mengakibatkan Basi Jadi Itu Tergantung Dari Merek Beras Yang Kalian Pakai Coba Kalian Review Kembali Beberapa Merk Dari Beras Yang Premium Yang Biasa Atau Yang Menengah Kalian Akan Apa Nama Bisa Buktiin Sendiri Kalau Memang Merk Beras Memang Berpengaruh Bukan Dari Magic Com Oke Sekian Dulu Untuk Review Aku Semoga Membantu Buat Teman Temannya Terima Kasih